Bencana alam terjadi di Cianjur, Jawa Barat, dan Bua Lemo, Gorontalo. Sementara itu, anggota DPR dan juga mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, dijadikan tersangka dalam dugaan kasus korupsi. Selengkapnya dalam News Flash. Jaksa muda tindak pidana khusus Kejaksaan Agung menetapkan anggota DPR Alex Nurdin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi PDPDE, Sumatera Selatan, tahun 2010-2019. Setelah diperiksa penyidik Jampetsus Kejagung, mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin akhirnya ditahan. Dari perhitungan BPK, negara alami kerugian lebih dari 2 miliar rupiah dan 30 juta dolar Amerika. Tak hanya Alex, Kejagung juga tetapkan tersangka kepada Komisaris Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Mudai Madang. Disambut isak tangis keluarga, jenazah co-pilot Rimbun Air Mohamad Fajar Dwi Saputra tiba di rumah duka di Jati Makmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis Malam. Usai disemayamkan, jenazah lalu disolatkan, kemudian dimakamkan ke pemakaman tidak jauh dari rumah duka. Sebelumnya, pesawat Rimbun Air dinyatakan hilang pada Rabu pagi. Setelah dilakukan pencarian, tim gabungan berhasil menemukan lokasi jatuhnya pesawat Rimbun Air PK-OTW di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dari video udara, terlihat pesawat hancur akibat menabrak tebing gunung di ketinggian 2.400 kaki yang tak jauh dari Bandara Intan Jaya. Pesawat naas tersebut diduga jatuh akibat cuaca buruk ketika hendak mendara di Bandara Sugapa dan langsung menabrak tebing gunung. Tiga orang kru pesawat meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Diterjang angin puting beliung. Sedikitnya, tujuh rumah warga di Kampung Neglasari, Desa Sukamanah, Kecamatan Cibaber, Kabupaten Cianjur rusak. Sebagian besar kerusakan terjadi pada atap. Tak hanya itu, terjangan angin juga merobohkan pohon besar hingga menimpa rumah warga. Beruntung saat kejadian warga sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Bencana alam juga terjadi di Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Akibat dikuyur hujan deras sejak Kamis pagi, ratusan rumah warga di tujuh desa yang berada di Kecamatan Tila Muta dan Kecamatan Dulupi terendam banjir. Ketinggian air yang merendam rumah warga mencapai 50 hingga 75 cm. Banjir juga memutus akses jalan Trans Sulawesi. Saat ini ketinggian air banjir berangsur turun, namun pemerintah Kabupaten Boalemo terus melakukan pendataan kepada warga yang terdampak banjir dan akan menirikan tenda pengungsian serta menyediakan makanan siap saji. Tim Liputan melaporkan untuk NER.